Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kita memang tak bisa lagi terlalu percaya pada ulama. Berbagai peristiwa yang terjadi menunjukkan bahwa banyak ulama bermasalah. Baru saja diketahui tiga ulama terlibat dalam gerakan terorisme. Ada juga ulama seperti Rizik Sihab yang terlibat dalam cat mesum. Ada Bahar bin Smith yang baru saja keluar dari penjara langsung meneriakan sumpah serapah. Dan ada banyak contoh lain yang menunjukkan betapa ulama tak bisa diandalkan. Padahal selama ini banyak orang percaya ulama adalah sumber kebenaran. Bahkan ada anggapan bahwa yang berhak bicara soal agama hanyalah ulama. Dalam kasus sholat lima waktu yang diributkan, salah satu respons terhadap pernyataan saya adalah jangan dengarkan Adi Armando karena dia bukan ahli agama. Jadi masyarakat seolah dibelah. Ada yang boleh bicara agama dan ada yang tidak boleh bicara agama. Yang boleh bicara agama adalah ulama. Yang bukan ulama tidak boleh bicara agama. Kita ini yang masyarakat awam sebaiknya menurut saja. Kita tidak boleh menggunakan akal kita sendiri untuk memahami agama. Ulama adalah pewaris nabi kata mereka. Jadi kalau mau cari kebenaran carilah pada ulama. Padahal seperti yang tadi saya katakan banyak ulama bermasalah. Apakah mereka pantas disebut sebagai sumber kebenaran? Lagipula yang manakah para ulama? Mereka yang punya pengetahuan mendalam soal agama. Dari mana kita tahu bahwa seseorang berpengetahuan mendalam? Di situ muncul persoalan. Di dalam Islam tidak ada aturan ketat soal siapa yang bisa dianggap ulama. Di satu sisi orang yang sebenarnya tidak menjalani pendidikan ilmu agama secara mendalam bisa saja dianggap sebagai ulama. Karena dia berhasil membangun image sebagai ulama. Contohnya Rizik Sihab. Di sisi lain ada orang yang sudah menempuh pendidikan agama sangat tinggi tapi kemudian tidak dianggap sebagai ulama yang patut didengar karena pemikirannya berbeda dengan arus utama. Misalnya Almarhum Nurhalis Majid atau juga Qurayyish Shihab. Tapi kalau memang ada gelar formal yang bisa digunakan sebagai indikator keahlian tetap saja itu tidak bisa digunakan untuk memaksakan bahwa hanya para ulama yang boleh bicara soal agama. Agama itu soal pengetahuan dan pengetahuan bersifat demokratis. Begitu pengetahuan dimonopoli, pengetahuan tidak akan berkembang. Saya misalnya adalah ahli komunikasi. Saya memperoleh gelar doktor dalam ilmu komunikasi. Saya melakukan banyak penelitian soal komunikasi, menulis buku dan artikel soal komunikasi, dan mengajar ilmu komunikasi. Lantas apakah saya harus mengatakan bahwa yang berhak bicara soal komunikasi hanyalah saya dan kolega saya ilmuwan komunikasi. Mungkinkah ada orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan komunikasi, memahami komunikasi lebih baik dari saya? Ya tentu saja mungkin. Dan penjelasannya sederhana. Pendidikan ilmu komunikasi itu hanya mempermudah orang untuk memahami ilmu komunikasi secara sistematis. Tapi orang tanpa pendidikan format ilmu komunikasi bisa belajar ilmu komunikasi dengan membaca banyak buku, artikel, berdiskusi, mendengarkan ceramah, dan bertemu dengan para profesor atau doktor ilmu komunikasi. Dan bisa saja orang yang belajar sendiri ini menjadi lebih pintar karena dia belajar terus. Dia mengupdate pengetahuan terus. Ilmu itu kan terus berkembang. Apa yang saya pelajari ketika saya masih kuliah 30 tahun yang lalu bisa saja sudah dibantah, dikritik, atau disempurnakan dengan adanya temuan-temuan baru. Begitu juga dengan ilmu agama. Kalau para ulama kita itu hanya menggunakan pemikiran para ulama yang hidup beberapa abad yang lalu, pengetahuan mereka akan usang karena sebenarnya ada hasil kajian terbaru yang dulu tak terpikirkan. Kajian Islam itu terus berkembang di pusat-pusat ilmu pengetahuan dunia. Dan jangan bayangkan kalau kajian Islam itu dilakukan oleh sarjana non-muslim isinya akan menyesatkan. Kajian-kajian Islam di banyak negara maju tetap menggunakan sumber-sumber literatur tentang Islam dari masa lalu yang sangat kaya. Jadi kalau saya membaca buku-buku kajian Islam kontemporer, saya akan menemukan banyak hal tentang Islam yang sangat mungkin tidak dipahami oleh mereka yang disebut kaum ulama saat ini. Ilmu pengetahuan itu memiliki karakter demokratis. Siapapun bisa bicara soal agama. Siapapun. Bila terjadi perbedaan, ya tinggal lihat saja mana yang argumennya lebih kuat atau datanya lebih valid. Tuhan menurunkan ayat-ayatnya untuk dipahami manusia. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa ayat-ayatnya itu diturunkan kepada para ulama agar para ulama kemudian bicara pada rakyat biasa. Tuhan bicara pada orang per orang. Dan nantinya apa yang kita pelajari itu yang harus kita bertanggung jawabkan di hari akhir. Kalau akhirat ada, kita bertanggung jawab atas diri kita masing-masing di hari itu. Karena itu tidak ada pilihan lain. Kita harus bertanggung jawab atas pilihan hidup sesuai dengan apa yang kita pelajari. Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya mengambil pilihan ini karena ulama saya memperintahkan saya untuk mengambil pilihan ini. Jangan pernah menyerahkan kebenaran itu pada ulama atau siapapun. Syukur-syukur kalau ulama yang kita dengar memang membawa kita pada jalan kebenaran. Bagaimana kalau ulama itu masuk dalam kategori ulama busuk atau sekedar ulama yang pengetahuan yang terbatas. Kita harus curiga kalau ada ulama yang bilang bahwa selain ulama dilarang bicara soal agama. Salah satu kemungkinan adalah mereka itu takut, khawatir bahwa otoritas mereka tergerus. Selama ini ulama berkuasa karena apa yang mereka katakan dianggap sebagai kebenaran. Mereka tidak biasa disanggah, mereka tidak biasa didebat. Mereka membangun image yang sakral sehingga umat terwaksa begitu saja tunduk patuh pada mereka. Ini sama saja dengan dosen-dosen yang panik ketika melihat para mahasiswanya ternyata membaca buku-buku terbaru yang menyanggah pandangannya. Dosen yang merasa dirinya sudah menguasai ilmu pengetahuan sehingga ia merasa tak perlu mengasah dirinya kembali. Jadi begitu ada orang lain yang bicara dengan cara yang berbeda dengan yang diyakininya dia kelimpungan. Dan alih-alih berdiskusi atau bahkan berdebat dengan orang yang berbeda pandangan itu, dia malah marah-marah dan menuduh macam-macam. Ini yang juga terjadi di kalangan ulama. Mereka selama ini merasa memiliki supremasi dalam hal penguasaan kebenaran. Tapi sikap semacam ini sangat berbahaya. Masyarakat bisa tersesat dalam pencarian kebenaran dan masyarakat bisa dimanfaatkan untuk akhirnya mengambil jalan yang sebenarnya hanya dibentang untuk kepentingan sempit tertentu. Kita tak bisa lagi terlalu percaya pada ulama. Kita mungkin bisa saja memiliki ulama yang kita jadikan panutan. Tapi pada akhirnya kita harus sadar bahwa ulama adalah manusia biasa yang bisa saja tak berpengetahuan cukup atau hilaf atau bahkan jahat. Mari terus gunakan akal sehat karena hanya kalau kita gunakan akal sehat agama akan bermanfaat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.